Ada pernyataan seorang Ustadz Salafi yang mengatakan bahwa Al-Bid'ah saat ini kurang tepat karena kaum kafir, syiah sedang mengincar kaum muslimin di Indonesia. Ini anak baru lahir. Karena kafir sama syiah udah ngincar sebelum bahannya dia lahir. Wallahi! Ya anak mau tunjukkan anak data-data insyaallah. Di dalam buku saya, apa namanya, Ulama Pembaharu Poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Haji Rasul bapaknya Hamka itu Pak, dituduh Wahhabi. Sudah lama. Ini anak baru lahir ini. Mana orangnya ini? Aneh. Pak, namanya sekarang orang ahli Bid'ah. Bahkan haji Rasul itu dimusui berat karena sering menyatakan kafir, sering mengatakan syirik, sering mengatakan Bid'ah. Dan ini timbul tenggelam. Loh, kayak Agus Salim itu Pak. Ketika masuk ke parlemen aja, dikatakan, Beee, 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 sama anggota parlemen. Yang golongan siapa itu? Yang anggota parlemen itu siapa? Nah, setelah itu dia bicara. Saya sebetulnya tadi ingin bicara dengan manusia. Ternyata di dalam sini ternyata banyak kambing. Makanya saya akan berbicara, bercerama dengan bahasa kambing. Aduh, langsung. Kadang-kadang sahabat yang, itu loh, Harsono, ini semua yang dari PKI itu. Ngelek, semuanya. Langsung dikasih kritikan habis. Agus Salim itu Pak, orangnya hebat. Bisa sembilan bahasa gak pernah sekolah. Gak pernah sekolah. Anaknya pun semua gak ada yang sekolah. Dan rumahnya di Jatinegara, kalau gak salah itu, kayak kontrakan itu. Sampai mati. Dan dia, awalnya itu polisi Belanda, kemudian disuruh ngawasin oleh SI. Sama Belanda, akhirnya tertarik dengan Cokro Aminoto. Ternyata setelah dia pergi ke Mekah, untuk menjadi konjen di Jeddah, belajar di Mekah. Akhirnya terkena pengaruhnya dakwahnya Syaih Muhammad bin Abdul Wahab. Nah ini nanti, kita usut ke sana nanti. Tunggu buku saya. Tiga, dua tahun lah. InsyaAllah. Nah ini. Jadi mas, soal incer-mengincar. Kita itu sudah lama. Mas, sejak awal muncul kemerdekaan Indonesia. Ini anak kasih tahu akar sejarahnya. Biar antum gak jadi orang bingung. Akar sejarah, setelah ada konsep kebangsaan dan kemerdekaan, kelompok anak bangsa ini terbagi menjadi tiga. Kebangsaan pro-agama yang didominasi oleh Cokro Aminoto, kemudian muncul Agus Salim, kemudian muncul juga akhirnya di akhir-akhir itu, si siapa itu pendiri NII itu siapa? Siapa? Kartoswiryoh dan akhirnya dia kecewa dengan Soekarno sampai terjadi perlawanan pemberontakan itu. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kebangsaan netral agama. Ini didominasi oleh Soekarno, Hatta dan beberapa orang yang akhirnya lebih dominan di negara ini. Yang ketiga, kebangsaan anti-agama. Yang nanti lahirlah PKI. Dan setelah dekret presiden, ini terwakili dalam partai, ada yang sekarang ini PNI, ada NO, ada PKI. Dan ketika itu setelah dekret menang, maka setelah terjadi isu komunis dan yang lainnya, terjadilah keculak pada tahun 65. Jadi Pak, dalam masalah da'wah, antum mau da'wah itu ngurusin siapa? Yang namanya da'wah, ngurusin Islam ya hadapan sama orang kafir. Lah kalau antum berhadapan sama orang baik-baik, ya bukan da'wah. Da'wah ini sejak dulu berhadapan dengan orang Yahudi, Nasroni, Syiah, Rafi. Itu. Jadi ini tolong, kalau antum memang punya istiat sendiri, jangan ditularkan ke orang lain jadi penyakit. Jadi jangan menyampaikan bet'ah, karena kita sekarang diincir orang kafir sama orang syiah. Nanti yang denger ini jadi lemes. Saya katakan, sebelum Indonesia merdeka, sebelum para wali, sebelum era wali, semuanya berhadapan dengan orang-orang kafir. dulu itu Pak, maaf, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu minoritas sendiri lah. Sendiri. Loh, apa ini? Loh, milik antum. Oke, ngomong apa gue tadi? Loh Pak. Sunan Bonang Pak ketika itu juga masih belum kuat. Berani menulis kitab di dalamnya, membahas bet'ah. Sunan Bonang. Ini sudah era kemerdekaan. Era kebebasan katanya demokrasi. Tidak ada masalah. Cuman sampaikan dengan ilmiah, dengan sopan santun, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah. Saya sejak 90 sampai sekarang juga nyampaikan bet'ah juga. Terlepas dari dimusuhi orang mas. Kalau dakwah gak dimusuhin orang, antum jadi artis enak. Banyak yang tanda tangan sampai baju-baju ditanda tangan ini. Anda bacakan hadir ini firman Allah, supaya antum paham jadi seorang da'i. Kemudian saya utus-utusan, susul-menyusul. Setiap datang utusan itu kepada umat, selalu mereka dustakan. Wajar. Sunnatu dakwah, itulah isi medan dakwah. Kan Alhamdulillah terlepas ya. Memang saya mungkin paling jelek julukannya, kembang wahabi. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Da'wah ke Sumatera, ke mana? Ke Kalimantan, ke Jawa Timur. Alhamdulillah. Itu. Dan teman-teman NU masih banyak kok. Itu. Ya. Ya kalau sekarang, dia aneh-aneh ya ditelepon mas. Ya sesama sopir bis kota, jangan begitulah. Itu aja. Itu. 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 Wakil wali kota batu itu kan satu kelas, dulus di tambak beras. Ya telpon. Kalau saya nggak boleh disona, nggak telpon mas. Sampai ingat nggak dengan saya? Saya sudah wahabi. Kemarin di acara alumni Akbar di tambak beras itu, saya jadi gosipan. Wah itu ada orang NU bisa ngisi di rocak ya? Oh, sudah nggak NU itu. Wessora NU itu. Wessdati wahabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tahu kan. Jadi katanya ada lulusan tambak beras, kok bisa ya? Ngisiin dong tambak ini. Rocak. Jadi kita jalani hidup ini. Nah intinya, hadepin jangan hindari, kerjain jangan dipikiri. Da'wah antum pikirin toh. Ya nggak jalan. Antum hindari kapan? Antum sekarang ini mendapatkan pengalaman di da'wah. Gitu loh. Tentang masalah nggak boleh disini, nggak boleh disini. Mas, Nabi itu diusir-usir. Dan watak daripada da'wah. Saya juga. Saya mau diusir di majjid ini. Nggak ada masalah saya. Da'wah di mana aja? Mau. Da'wah di kuburan siap. Da'wah di rel kereta siap. Yang penting disoting. Gitu. Bismillah. Jadi jangan sekarang lemas. Yang penting saya kasih. Ucapan dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar. Yang penting sopan satun. Ilmiah. Dan kita tidak menghujat. Kita tidak mencelah satu orang pun kok. Kita tidak. Sekarang mengatakan ini, ngatakan ini. Enggak. Kita sampaikan. Maulid. Nggak setuju. Maulid bid'ah. Ini adalah alasannya, mas. Masak sih. Rasulullah itu. Ada kebaikan. Kalau maulid itu bid'ah. Rasulullah nggak tahu. Kalau Rasulullah nggak tahu. Rasulullah tahu sih. Tahu. Tapi nggak suka. Mungkin Rasulullah nggak suka kebaikan. Rasulullah tahu sih. Tahu. Nggak suka juga nggak. Tapi males. Lo mozok. Ada kebaikan maulid seperti itu. Rasulullah males. Males nggak. Rasulullah nggak sempet. Nggak sempet. Rasulullah dulu sibuk. Terus mas. Mau maulid'an itu nggak jadi-jadi. Nggak sempet. Aduh. Aneh. Nggak tahu. Nggak suka. Males. Nggak sempet. Nggak mungkin. Terakhir yang kelima. Rasulullah s.a.w. Ada penghalang untuk melakukan maulid'an. Penghalangnya apa? Soal baca berjanji Arab. Rasulullah jagonya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah salam alaika. Oh Rasulullah hebat. Tapi ya aneh. Rasulullah nyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam. Ya aneh. Bagus. Ini ya. Ini Rasulullah maulid'an kok jadi aneh. Rasulullah nyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam. Makanya kalau 1, 2, 3, 4, 5 nggak terakhir. Cuman karena nggak disyariatkan. Gitu loh pak. Lekan ilmiah. Wana juga nggak ngata-ngatain pulan-pulan kok. Jadi sudah sampaikan. Nurul Alhamdulillah. Nurul Alhamdulillah. Yaitu sunnatuwa. Rasulullah memang diterima semua. Abu Jahlah, Abu Laham, terima. Nabi Ibrahim memang diterima semua. Nggak. Malah Nabi Nuh 950 tahun. Pengikutnya cuman 4. Nabi Yasin, Nabi Nuh 3. Pengikutnya 1. Ini lebih hebat lagi. Alhamdulillah loh pak. Zaman saya maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa ngegersi dulu. Memang langsung tablek akbar. Masjidnya sampa. Lekita sekarang Alhamdulillah ke Sidoarjo, tablek akbar ke Surabaya. Masjid siap. Lekok ada da'i cemen banget. Sudah dijagai polisi. Sudah ikhwan-ikhwan panitia siap. Dainya cemen. Jangan ngomongi pita. Mas, mas. Antum. Jamaat di kampeng kanan kiri itu pasang kuda-kuda. Pasang badan. Antum cemen juga. Ayo. Bukan masalah sekarang sok-sokan. Bukan nantang-nantangan. Sampaikan Islam apa adanya. Rasulullah kan mengatakan siapanya menyembuhkan ilmu dikendari. Antum nggak takut sebagai seorang da'i. Man kata ma'ilman. Apa kata Rasulullah? Allah akan kendalikan. Dan istilah kufur, syirik, bit'ah itu istilah barokah. Makanya diulang-ulang di dalam hadis, di dalam Quran. Kalau nggak barokah, mana mungkin Rasulullah menyampaikan. Belum apa-apa jodoh. Inna kulla bit'atin dolala. Nah itu. Kalau kita anti itu. Duh, ini wahabi. Kok tau bah? Tuh khutbahnya. Pertama aja juga bit'ah. Belum apa-apa mas. Udah bit'ah yang dibahas. Kalau antum mundur, mundur. Di teror, mundur. Teror, mundur. Sampai habis. Wallah habis. Itu yang mereka inginkan. Wala yazzalunya, lihat berman Allah. Wala yazzaluna yuqatirunakum hatta yarudukum andinikum inistato'un. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian. Sampai mereka mampu mengembalikan mereka ke agama. Eh, mengembalikan kalian ke agama. Mereka. Sampai antum berhenti. Gampang kok pak. Ana mau bisa, ngilangin gelar gembong wahabi. Gampang. Tiga saya syuting. Ana ziarah wali songong tak syuting, tak upload. Di Youtube. Terus tahlilan di syuting, di upload. Udah. Yang ketiganya, sholawatan. Ya habis. Udah. Wah ini baru benar. Ini undang ya. Direnu akbar. Wistobat lagi wahabi ini. Selesai mas. Jadi itu loh. Jadi jangan cemeng. Karena waktu sudah habis. Dan habis. Adan. Oh gitu. Ya sudah. Sudah Adan sekarang. Ya sudah. Silahkan Adan. Tanya jawab. Tanya jawab. Nanti. Nanti. Nanti lagi tanya jawab. Terus. Soal lagi. Iya. Nanti tanya jawab. Dilanjutkan selanjutnya. Iya. Iya. Anto beritahu. Nah tanya jawab selanjutnya. Kita lanjutkan. Soal lagi. Tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.